Bocah laki-laki berusia 5 tahun tenggelam di kolam renang di Ngawi. Beruntung korban masih bisa diselamatkan meski sudah tenggelam di kedalaman 110 cm. Upaya penyelamatan nyawa bocah itu berlangsung dramatis. Tampak dalam video, dua orang mencoba mengeluarkan air dari dalam tubuh bocah yang tenggelam di kolam renang Banyu Rejo, tepatnya masuk desa Cenggrik, kecamatan Kedugalar, Kabupaten Ngawi. Aksi penyelamatan terhadap bocah tenggelam di kolam renang tersebut diketahui pada minggu 30 Januari petang. Hanya saja, bocah laki-laki itu tetap tidak bernafas. Terlihat sejumlah pengunjung turut panik. Upaya penyelamatan terhadap nyawa bocah itu terus dilakukan, termasuk memberikan nafas buatan. Korban bocah yang tenggelam diketahui bernama Muhammad Putra Ardiansyah, 5 tahun, akhirnya dilarikan ke rumah sakit Atin Huso Dangawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Kejadian bermula saat korban bersama 6 orang anggota keluarganya berwisata ke kolam renang Banyu Rejo. Sesampainya di lokasi, korban langsung masuk ke kolam anak untuk berenang. Korban yang saat itu lengah dari pengawasan keluarganya tenggelam, diduga tidak bisa berenang. Anggota keluarga korban yang mengetahuinya hanya bisa panik, berteriak minta pertolongan. Penjaga kolam pun langsung terjun ke air untuk menolong korban. Anak tenggelam di sebuah kolam renang, yaitu di kolam renang Banyu Rejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Kita masih melaksanakan lidik terhadap apakah ada unsur kelaliannya. Rencana besok kita akan memanggil daripada pemilik atau pengelola daripada kolam renang ini. Kondisi anak masih dirawat di Rumah Sakit Atin dari siang tadi sampai dengan malam hari ini. Mudah-mudahan anak anda cepat segera pulih dan kembali ke keluarganya. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Polisi juga meminta keterangan dari saksi termasuk pemilik kolam renang. Sementara korban hingga saat ini masih menjalani perawatan medis di ruang ICU Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Terima kasih.